Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya. Pemirsa diduga mengalami remblong, satu unit truk kontainer menabrak sesama truk kontainer lainnya yang baru keluar dari salah satu gudang di kawasan jalan Komodor Laut Yosudarso, Kecematan Labuhan, Kota Medan. Proses evakuasi sopir truk yang terjepit berjalan dramatis akibat kaki sang sopir terjepit dan patah. Proses evakuasi sopir truk bernama Budiman berjalan dramatis pasca tabrakan antara sesama truk bermuatan kontainer di jalan Komodor Laut Yosudarso, Kilometer 19, Kecematan Medan Labuhan, Kota Medan, Kamisian. Warga dan pekerja gudang penyimpanan truk lalu berupaya mengevakuasi sopir truk yang terjepit di kabin kemudi dengan menggunakan perartan seadanya. Bahkan warga membutuhkan waktu selama 30 menit untuk bisa mengevakuasi korban. Dari truk yang mengalami kerusakan berat ini. Kejelangkan truk kontainer kontra truk kontainer ini bermula saat salah satu truk keluar dari gudang penyimpanan truk. Diduga akibat mengalami remblong, truk lain dengan nomor polisi BK8818LC yang datang dari arah Medan dan hendak masuk ke dalam gudang yang sama, menabrak badan muatan kontainer yang keluar dari dalam gudang. Akibat kejadian ini, sopir yang terjepit mengalami patah kaki kiri serta luka serius di bagian kaki kanan dan dada. Pukul keluar dia enggak. Iya, terus? Yang masuk, rupanya enggak terim lagi. Remblong. Remblong ya? Nah, remblong. Nggak pernah lah. Nggak pernah ya? Depit aja deh. Depit ya? Siapa yang belum masuk? Kepala? Apa? Siapa yang kepala? Ini, kepala itu belum masuk udah. Oh. Yang kan dari sana? Oh iya. Masuk, cuma mau ngerim, nggak bisa. Oh, remblong dia. Remblong. Remblong. Tolongan medris. Akibat kecelakaan ini, lalu lintas dari arah Medan menuju pelabuhan pelawan dan sebaliknya sempat mengalami kemacetan hingga satu jam lamanya. Dari Medan, Yudha Bahar, INews, melaporkan.